Ngesel ga om sih invest di agak lain? Oh tidak pernah ngesel Tapi... Kenapa? Ngecewa ya Jadi tahun 1998, keluarga gua amat Oh karena di link, di BKM Dekat akrab Jadi? Karena kalo lu bakar rumah gua kebakar dunia Allah Allah Wih, 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 wih Wih, wih, wih Wih, wih, wih Wih, wih, wih Suh! 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 Adik abang tau, abang awak katamu Abang adik sekeluarga Adik abang tau, abang awak katamu Abang adik sekeluarga Apa ini? Apalah ini? Iya! Apa? It's... Wih, wih, wih Terlalu banyak? Terlalu banyak apa? Selalu gimmick asap Ilmu Ilmu Cuman-cuman kita opening gak nyanyi? Banyak yang protes Gak usah nyanyi kalian Satu gak usah nyanyi Satu Kena copyright Kena copyright Kena copyright Berkurang iklan ya Lagian kan Ini tetanggang enak Terlalu nyanyi Kemarin dipatahin gitar kita kan? Enggak dong Ada lagi? Ada lagi ya? Disambung lagi berarti Abis udah kemarin Nomi Hati kali Sutradara box office Views nyonya datang Bagus Banyak kali yang mengevaluasi aku di komen Kenapa? Jangan kasar kau sama Nomi itu Mereka-mereka gak tau Itu kasih saya Bentuk kasih saya Love language band nya begini Iya Kalo Oki Kek mana sama Anggi? Duh aku tau lagi arahnya kemana Gua arahnya aja deh Kalo aku Aku Nempel-nempel ngobrol Physical touch Makanya Kalian ini ya Beli Alteco Biar language terus Enggak dong Kalo Indah Enggak kalo aku Apa namanya Apa love language Panggilan, panggilan kami tuh lumayan lucu Oh Aku panggilan-panggilan Aku manggil dia Istingah Istingah Dia manggil Kaunjeng Kasar Memang kasar Ternyata memang kasar orangnya Ternyata memang kasar Ternyata memang kasar Siapa lagi ya bintang tamu ya biar Aku gak ditanya Gak usah wah Aku pake telepati Language language kami Oh Telepati Iya Jadi memang diam-diaman Ustadz ya kan Ustadz telepati Tapi kayak mana biar ngangkat ya Assalamualaikum Waalaikum Saya dateng bukan ngapa-ngapain Mau ngelamatkan anda Hahaha Daripada anda ditanya-tanya kan Eh Kalian cantik banget Kalian cantik atas Bos kita ini Hormat 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 Bos Bos Ini yang Gue di bawah ya boleh Bapak di atas aja Bapak di atas aja Udah bos Kan bos yang punya logo ini Nah Nah itu ya Aduh Wah Alhamdulillah Terimakasih Pesugian Youtube Masalahnya Video udah banyak Subscriber segitu aja Iya Ini loh Plus 62 26 Eh 26 Bos dateng Boom 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 Ini tidak ada niatan lain ya Ya Selain kami memang cemburu 11 26 Makanya kami berpikir Siapa lagi nih Eh rupanya dengan senang hati Saya dengan senang hati Apalagi kalo anak-anak Medan pada ngumpul Anak Medan tuh kayak duren Kenapa tuh? Depannya doang keras Dalemnya lembut Wah Tapi kalo banyak Mabok Tau kali Medan ya Tau kali Medan ya Jangan terbang tinggi Jangan terbang tinggi Alkohol mana alkohol nggak ada Oh Kirain channel Uus Yuk lanjut Bukan Bukan Kami sebenernya mau Om Dad Ada Masukkanlah Kesini Om Dad Luas kali nih Om Bisa ditaruh apa aja disini Beneran-bener ya Harusnya nyari Enteng pas udah gini Harusnya gratis ongkir gitu tuh bisa 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 Kau main saham bisa Disini ditaruh apa Tablet Si Cepot Tunggu Tunggu view ya Kalo tablet Tokopaedi Tunggu Pak Edi Tunggu Pak Edi Gimana Om Dad Gimana Om Dad Gimana diundang nih ngapain sih ceritanya Ya kita mau jenilah Tansos Bukan karena kita respect pengen tau Ben Tapi tadi Om Dad ngomong-ngomong Medan Kayaknya dekat kali 5 Medan Iya Soalnya kan nyonya kita Apa bilangnya Ibu Negara Ibu Negara Berasal dari Bukan ibu Negara Ibu Digital Ibu Digital Ibu Digital Bini gua kan orang Medan Makanya Ibunya Irak Ibunya Irak Bapaknya Bapaknya Cina Ibunya Irak Terus Medannya dimana Bapaknya Cina Ibunya Irak Bapaknya diculik nih Ya kan Nih Itu serem kan ini Om 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 Om, Om bikin kasus di channel mu aja Channel di channel mu Kali ceritanya Gak, gak Gak mungkin, dong Gak mungkin Irak diculik Cina tuh gak mungkin dong Istilahnya dong Ya pasti Cina diculik sama Irak dong Ya Tapi kalo Irak dipalsuin Cina.. Bisa ngga? Bisa Bisa Halo baru beberapa menit udah berbahaya ya Pak Bisa Bisa Ininya kan tujuannya biar viewersnya naik Om Dad Bukan di unsubscribe masa. Enggak, kan dia yang bawa buat Cina dia. Kau nih mau. Orang Cina jumlah penduduknya berapa? 700 juta. Iya sih. Kita 250 juta. Cina bukannya miliar? Iya, miliar kayaknya. 1,7. Yang bener 700 juta KW kan? Yooo. Oh, bikinan ya? Bikinan. Makanya mukanya sama semua. Iya, Bu. Oh tapi baru tau aku. Udah lah, aku mau lanjutin cuman gak enak nih. Gimana nih Umbet? Rasanya, akhirnya... Mau kau bilang rasanya nikah? Bukan, menikah. Menikah sama wanita Medan. Wanita Medan. Ada ini gak kayak... Tantangan? Tantangan. Tantangan dimana nih? Menanggapi to the point-nya itu gimana? Iya, kan lumayan straight kalo dia itu. Gak mungkin... Gak ada sih dia, cemburuan aja. Cembur? Nah, om itu gak pernah keluar-keluar. Gak pernah kemana-mana. Kok bisa cembur? Ya kan, walaupun gak pernah keluar-keluar, DM banyak. Wah, iya juga. Ipul. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak lo. Aduh, gak. Tapi memang cuman cemburuan gak ada yang lain dong? Cemburuan kan rasa sayang. Rasa sayang. Sayang. Rasa sayang, sayang. Mulai omdet ya. Ayo dong, tanya. Pernikahan kayak tanya apa? Keributan, nikah, tahan berapa lama. Ya, ini omdet kan bikin Youtube tuh naiknya cepet. Iya betul. Termasuk, paling cepet lah. Berapa bulan om, akhirnya sampe sekarang, subscribernya? Hah? Berapa bulan akhirnya sampe sekarang? Emang mau habis deh. Emang orang aneh. Suruh pulang aja nih suruh pulang. Membuat omdet sampe subscriber sekarang dari awal bikin Youtube, itu berapa lama waktunya? Sampe sekarang. Oh gue main Youtube tuh? Sebelum artis main Youtube bos? Yang ini, yang podcast doang. Oh yang podcast, yang podcast. Dia lagi mau subit. Kayak trompet. Lebih main trompet. Yang podcast 2 tahun lah. 2 tahun. Cepet tracknya. 2 tahun sekarang, sampe 19 juta lah. Itu sebenernya harusnya udah 19 juta ya. Cuman kan kemarin ada pelangi. Pelangi. Dikali ku kehidupan. Emang di unsubscribe? Engga kan? Di unsubscribe. Ada kali 30 ribu orang unsubscribe. Itu boleh nggak omdet disuruh yang itu unsubscribe? Suruh ke agak lain. Jangan lah, jangan. Jangan-jangan, sadisian. 30 ribu orang unsubscribe tuh gue tau partainya apa soalnya. Aku takut. Gini lah, aku takut. Anakku masih kecil. Partai apa dong bos? Partai bola. Partai besar. Partai big match. Mungkin bisa. Partai big match. Terus sekarang. Mau ngomongin bola nih? Ya. Aku takut. Kok takut ngomongin bola? Kan temen. Nanti diajak ngopi. Bentar omdet ya. Betul. Apa? Oh iya iya. Abis minum. Ya siap. Ada raja terakhir nih. Gue ada minum? Ada minum. Saya duduk sini ya. Omdet di atas aja. Nggak, biasanya kalau kursi kosong dudukin orang lain. Kursi kosong. Masus. Kita ada orang lain. Gini lah. Udah anget lagi. 2022 nih banyak kursi kosong. Kelihatan nggak gue disini? Kelihatan nggak gue disini? Kelihatan. Yang pucet. Yang pucet kami aja omdet. Teh manisnya. Saya pindah bawah ya. Iya om. Inilah om jajanan kita. Inilah omdet. Inilah kalau pribumi nongkrong. Maksudmu. Omdet kalau nongkrong gimana? Eh kita kalau Cina beda nongkrongnya. Gimana omdet? Biasa tuh kita kacang sama kuaci. Kacang sama kuaci. Tapi harus ada yang mati. Eh kok mati? Itu ini. Kacang sama kuaci. Iya kan? Untuk apa lo? Bapak nama yang berduka itu kan? Bener kan? Yang jaga-jaga. Baru nongkrong kalau ada yang meninggal. Betul. Eh kita tuh nongkrong kalau ada yang meninggal. Kalau nggak kita jualan bos. Betul. Kerja ya? Kerja. Orang pas nongkrong itu aja pun dipakai tempat main judi. Kalau itu nggak hanya Cina. Batak juga. Tapi emang dari lu kalau Chinese sama begitu. Iya kan? Bapaknya pakai baju belel-belel gitu. Walaupun nautika ya tulisannya. Tapi belel. Kok? Itu anaknya yang pertama mana? Belum libur summer di sana. Bapaknya jualan plastik padahal. Malam-malam gongseng-gongseng. Pagi jualan plastik anaknya di Amerika. Mamawa tanya. Bu, Oki mana? Belum beres dari beca. Oki kok lebaran nggak pulang bu? Nggak tahu di Jakarta kasus. Tapi Om Ded masih nonton TV? Gua lagi mikirin tuh. Tiba-tiba bunyi gitu asosiasi apa yang dateng. Wah, nggak ada. Kita masih belum tahu. Belum banyak yang tahu kita syutingin di sini. Belum mungkin digerbek ya. Ini gara-gara Om Ded dateng lah. Gara-gara Om Ded dateng lah daripada bertanya-tanya. Pasti ada intel yang kesini. Ini syuting apa sih? Masuk tadi Gapura tuh jalan kecil kan? Iya, betul. Rombongan iring-iringan mobil. Ini siapa? Katanya. Mau ngapain ini kemari? Tadi war apa, Por? Apa Om Ded? Iya, mau nanya apa? Masih nonton TV. Masih dong. Masih lah, Netflix. Enggak dong. Amazon Prime. Salah pertanyaan. Kasiun, kasiun. Kasiun TV. Salah pertanyaan saya. Saya yang salah. Masih nonton TV yang ada isinya channel Indonesia. Atau misal Om Ded lagi bingung apa ini nyalain TV. TV terus nungguin Hitam Putih. Hitam Putih tayang gak ya? Rupanya ada Rira. Bisa jadi. Bisa jadi ada. Gujur udah ngepandang Nolotv gua. Enggak. Cuman mungkin gua bakal nonton lagi ya. Karena? Pilpres mau deket kan? Oh. Tengan tau gimana kalo sangganya ada debat ya. Debat, Pilpres. Kecuali kalo debatnya bisa gua pindahin ke channel gua. Tadi baru mau kebila. Bisa aja nih. Bisa dong. Bisa sih. Bisa. Ada red cardnya katanya ya. Kenapa? Kalo ngomong politisi mau data. Ada red cardnya gak mau. Tergantung dong. Tapi ini mau nanya Om Ded ya. Mumpung Om Ded yang disini. Ada gak pejabat pengen banget ke podcast Om Ded sampe rela banyak. Cuman Om Ded gak mau? Ada. Om Ded gak mau? Om Ded gak mau. Kenapa? Kalo punya kepentingan khusus gak mau? Kalo Om Ded suruh ke kami aja boleh gak? Masa nanti ditanya kayak gitu? Maksudnya pertanyaannya kita kayak gitu nanti. Yang gitu-gitu lah. Biasanya Om Ded gak mau karena kepentingan khususnya apa deh? Terlalu hard selling. Pertanyaan-pertanyaannya diatur. Berarti artinya selama ini setiap ada tamu gak boleh nitipin pertanyaan. Dari Om Ded semua pertanyaan. Jadi kadang-kadang pejabat dateng siapapun ya. Kita kan pasti ditanya pertanyaannya apa. Terus boleh ngajuin apa segala. Dari tim gue mengatakan bahwa kita gak punya pertanyaan pak. Kita ngobrol disana. Ya podcast. Terus kalo kita ada pertanyaan-pertanyaan gini. Oh kita gak bisa gitu. Terus kalo kadang-kadang tapi yaudah. Kalo gak bisa misalnya boleh gak kita lihat pertanyaannya. Biasanya tim kreatif gue bikin pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Oh ini lah. Yang umum lah ya. Nah tapi begitu sampe kesana kan pertanyaannya kan berubah semua. Tapi pada saat akhirnya kan gue tanya ini tayang masalah apa enggak gitu kan. Kalo gak masalah ya kita tayangin. Berarti ada pernah bermasalah gak? Jangan deh gitu. Kalo jangan deh enggak. Tapi kalo misalnya tolong dibuang bagian ini ada. Karena kadang-kadang ini kan yang Pak Ganjar heboh lagi. Kenapa? Gara-gara potongan-potongan podcast gue yang ngomong nonton bokep. Kan jadi senjata politik akhirnya. Oh ada yang potong-potongin. Ya yaitu. Oda suka moto-moto? Oda susahnya memang kalo dipotong-potong dong. Lo? Emang kenapa pernah ngalamin? Iya. Terus laporan? Belum. Belum ya? Belum. Kalo udah susah kali kan lapor. Namanya Bapak. Masa Bapak mampir anak ya? Tapi Omdet setelah melihat channel agak lain. Omdet pernah nonton channel agak lain? Wih. Nonton dong. Sebelum itu. Sebelum pertanyaan soal itu. Kenapa Omdet berpikir untuk ikut memelihara agak lain? Betul. Betul. Kenapa Omdet akhirnya mau naruh si logo ini? Sebelum itu. Nih. Agak lain. Gue mau mempelajari kebiasaan istri gue. Agak besar modelnya ya? Iya. Ternyata kita bahan riset. Istri gue kan Medan nih. Betul. Karena si cewe Medan kan gampang-gampang sulit kan? Iya. Gue berpikir dengan adanya agak lain tuh gue pinter. Gue dapet trik-triknya gimana caranya menghindari kemarahan. Gimana caranya nipu-nipu dikit. Ternyata? Ternyata kalian pada bodoh. Ternyata guru-guru saya ada yang berantakan. Oh kesini anginnya ya? Arah anginnya kesini. Gak disisir. Gak disisir. Gak disisir. Gak disapuin. Omdet yang kalau pot kesan minum. Minumnya kayak gini. Gak ada yang taruh botol gini gitu om. Suruh ada yang taruh botol kan. Iya. Nyaris sponsor. Oh iya. Jadi saya dateng buat bantu itu. Kira-kira setelah melihat berpuluh-puluh episode dari Aga Lait. Nyesel gak om sih invest di Aga Lait? Oh tidak pernah nyesel. Kenapa? Kenapa? Kecewa ya. Tapi kan kami berusaha tidak hanya disini. Jalan-jalan lahir kan kami usahakan supaya. Kan katanya orang tuh kan kalau menyesal itu kalau stop. Terus berusaha kan tidak boleh menyesal. Iya dong. Gak kalau nanya kenapa agak lain. Karena menurut gue ini channel beda banget. Bagaimana tuh bedanya? Bedanya tuh itu kan. Agak lama nih. Betul. Bedanya di lama suksesnya ya. Yang lain cepat ini lama. Gak bedanya karena menurut gue ya. Menurut gue kan banyak kan gak menurut orang lain gitu ya. Ya betul. Menurut gue karakternya kuat gitu. Menurut gue. Ini sih jawaban ini lah. Jawaban politis ya. Klise. Jawaban klise aja sih sebenernya. Gak punya pertanyaan lain gitu ya. Gak gini om. Yang lebih bahaya gitu maksudnya. Gak usah gak usah. Ini lebih santai-santai aja om. Om dia tuh pernah susah gak? Gue pernah susah gak? Di tahun berapa? Mau aduh susah sama gue? Ya boleh. Ayo om. Ayo om. Ayo om. Masaknya susah. Ini kita bisa menang nih. Ini kita berani. Ayo om. Gue pernah ke keluarga makan cuma mampu. Di bakso satu mangkok dibagiin 6 orang. Tapi makan? Makan. Satu bakso. Itu paling susah? Iya. Aku pernah gak makan 2 hari. Lu menang be. Udah. Nah coba sama yang lain menang ya. Kamu gak makan 2 hari mah? Memang gak mau makan kali. Gak ada duennya om. 2 hari gak makan cuman minum aja aku puasa mutih. Habis itu ilmu ku dapat. Itu emang Sarah. Itu emang Sarah. Kamu lagi gak ambil desertasi tuh. Karena bokap gua tuh dari Banyuwangi. Bokap kerjanya apa om? Dulu nyumpir mikrolet. Di Jakarta? Iya. Oh banyak temennya orang bata berarti? Banyak. Terus dari nyumpir mikrolet terus beli mobil. Beli mobil mikroletnya gitu. Angkot itu ya? Angkot kayak cerita dia ya? Buat disewain. Oh gancang kita? Abang Adi! Abang Awal! Cair hidupku, cair hidupku. Aman aku. Aman aku. Ngapain syuting-syuting? Udah ga usah. Iya enaklah kau orang dalen. Enaklah kau. Jadi bapaknya beliau, Melvin Sabarmanulang, juga tembak langsung dari Kutacane ke Bandung. Jadi supir rangkot dulu. Terus mobil nyumpulin dia. Sama ya, sama. Terus disewain korang. Abis itu ketagihan, tau ritmenya, kecil-kecil lagi. Sama, udah gitu akhirnya terus kerja di kantor kalo bokap gua. Setelah itu terus akhirnya kerja di kantor. Ih sama. Organda bukan kantornya? Oh bukan, beda. Itu bapakku. Itu bapakku. Karena kantor siapa tau sama. Gua masih inget loh nama kantornya. Apa? Nama kantornya itu PT Ken In Utama. Ken In Utama itu PT alat-alat cetak jaman Jepang dulu. Oh. Sekarang udah ga ada. Berarti percetakan kantor atau kantor percetakan. Nyokap gua itu dulu jahit baju. Dari Banyuwangi? Dari Malang. Oh dari Malang. Dari Malang. Gitu. Nah gua anak terakhir dari 6. Satu meninggal, lahir. Bukan gua yang matiin ya? Ya bukan dong. Waktu itu kan nyaris doang. Ya kan gua klarifikasi. Daripada nanti dipotong ya kan. Nah gua anak paling kecil. Gitu. Udah ga paling kecil. Oh ya mungsu. Gua paling kecil. Jadi kalo nanya ngalamin susah apa engga. Gua ngalamin susah tapi tidak mengalamin lebih susah dibandingin kakak gue. Aaaa. Karena keadaan sudah membaik. Karena keadaan sudah lumayan membaik. Lumayan settle anak mungsu. Kamar gue dari kamar tidur gue sampe gue keluar dari rumah ya. Itu masih dari Seng. Masih dari apa? Triplek. Jakarta. 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 Nih. Sebelum daerah mana. Kamar gua tuh ada di lantai 2. Jadi kamar gua. Ini kamar gua. Samping kamar pembantu. Kamarnya mbak. Tapi susah-susahnya gua punya mbak. Keren juga ya. Ini yang ga masuk di hafal. Karena waktu itu bokap nyokap gua berpikir mereka harus kerja. Biar ada yang ngurusin rumah. Biar ada yang ngurusin rumah. Nah mbaknya ini mbak. Lama lah udah. Udah ikut lama. Nah gua tuh samping-sampingan sama kamar mbak. Gak kejadian ya. Oke. Gak ada loh kami yang mengarahkan kesana. Dia aja emang. Gak ada. Jangan Den. Bapak pulang sebentar lagi. Bapak pulang sebentar lagi. Jangan tua. Jangan tua. Jangan tua. Jangan tua. Nanti nyonya tau. Tau ga film dono? Ulmarkov. Iya iya iya. Sukeng ya. Sukeng yang melakukannya. Lantai dua. Sukeng supali. Lantai dua om mbak. Lantai dua om mbak. Mbak. Jadi lu tau ga tangga jaman dulu tuh? Kayu. Bukan masalah kayu. 90 derajat om. Iya paham. Mbak buat clothing. Bener. Itu kalo naik lama. Kalo turun cepet. Bener. Gue tuh udah ahli banget. Kalo turun tuh cuma pegangan samping dulu. Brrrrrr. Tampai dulu lah. Iya om. Tapi kalo naik agak susah. Banyak juru perempere. Bener. Nah di atas tuh ada tiang. Jadi kalo gue naik. Gue lompat tiga. Pegangan tiang. Gue chin up. Naik atas. Kalo turun melorot. Turun melorot gue. Jadi rumah apa? Kantor pemadam loh. Lantai-lantai itu. Lantai turun gitu. Gue tinggal di daerah Binatu. Betojo Binatu. Betojo Binatu mana ya? Betojo Binatu. Jadi ini. Depan rumah gue. Betojo. Betojo. Gue satu-satunya Cina. Oh. Keluarga gue satu-satunya Cina. Lainnya di pelapan. Lainnya semuanya pribumi. Semuanya pribumi. Gue satu-satunya Cina di tengah. Jadi tahun 1998. Keluarga gue aman. Oh karena di link. Di bekal. Dekat akrab. Jadi? Karena kalo lu bakar rumah gue kebakar tuh semua. Karena bahannya triplik semua. Ini dari keamanan tetangga ya? Karena bahannya keamanan semua. Triplik banget semuanya. Rumahnya nempel. 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 Betojo. Betojo Binatu. Jakarta mana? Jakarta mana? Itu tiap hari. Tiap hari ya. Engga tiap hari aku. Tiap hari overestagerate. Seminggu lah. Seminggu dua tiga orang mati. Gara-gara? Narkoba. Oh bro. Dibunuh. Tembak polisi. Kayak gitu-gitu. Petojo apa kampung Ambon sih om? Brons. Brons. Namanya Petojo Binatu. Jakarta mana? Jakarta Pusat. Oh Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Lu tau Gajah Mada? Tau tau. Kota-kota. Nah kota. Pokoknya gue di belakangnya tuh. Oh deket-deket Mangga Dua Square gitu. Jalan-jalan ke Tapang. Beda Mangga Dua Square masih ke utara. Gue pokoknya Jakarta Pusat lah. Jakarta Pusat. Daerah padat-padat penduduk? Oh semua padat di sana bos. Mau apa? Pelacuran. Engga penduduknya om. Bukan kerjaan om. Pelacuran bukan penduduk. Jangan batu-batu dengan bos kita. Bos kita nanti sakit. Aku tersedak kok. Masa ga boleh minum. Ngomong aja om. Terus cabut dari rumah itu berarti tamat SMA. Gue tuh dikasih tau. Jadi mungkin ini cerita nih. Iya om. Oh jadi cerita beneran gue pikir cuma bercanda-bercanda doang. Biar ada isinya ya. Biar ada isinya. Biar kalo orang, uh daging semua sih. Yang nonton kolesterol. Iya. Kayak seminar-seminar gitu ya. Ini isinya daging semua. Ayo lakai. Ya daging gue tuh yang buahin seminar. Iya. Jadi gue dikasih tau sama. Jadi gini, gue mengalami bokap gue itu dimaki-maki sama saudaranya sendiri. Gak gara ngutang duit buat di tanah. Tuh gue ngalamin tuh ngeliat tuh. Nah gue sakit hati tuh. Karena biasanya kalo ngutang sama saudara ini dimaki-maki dulu gitu. Bener. Dibilang, oh dasar miskin, dasar ga punya duit, dasar apa. Tapi dikasih. Tapi dikasih. Tapi dimaki-maki aja gitu. Gak apa-apa sih daripada dimaki ga dikasih juga. Dendam kaya gitu. Dendam kaya gitu ya. Dendam kaya gitu. Dimaki-maki ga ngasih. Tapi bukan uang kan? Bukan. Eh halo. Tau niaranya nih. Denduknya bukan uang. T3. Begitu bukan uristuah. Lanjut, lanjut. Nah terus udah begini bukai kerja tuh. Gue inget banget tuh. Minjem duit tuh Rp9.000.000an Buat beli tanah dibintarau. Oh tahun itu gede banget gitu ya. Tahun itu lumayan gede. Rp9.000.000 buat minjem tanah, beli tanah dibintarau. Wait is akhirnya tanahnya gue beli. Di harga rp200.000. Tanah yang tadi Rp9.000.000? Karena tahunnya udah lama. Beli rp200.000an. Sekarang? Sekarang udah... Milyar lah ya. Sejaan. Lebih kali kayaknya. Elang sejarahnya udah harus cuan memang. Namanya Cina. Iya. Udah itu-itungan dari dulu. Tapi gue ngalamin. Nah jadi gue ngalamin. Bapak gue tuh ngajarin. Kan ada bosnya nih. Ada bosnya. Bapak gue ngajarin tuh kalo orang kaya tuh kayak begitu hidupnya katanya. Apa tuh? Apa tuh gue tanya. Contoh katanya. Jam tangan tuh Rolex. Cap orang kaya jaman dulu kan. Jam tangan Rolex. Mobil Mercy bener gak? Ya. Mobil Mercy jam tangan Rolex. Itu baru sukses. Punya uang ditabungan minimal harus 100 juta. Kalo kamu kaya bisa kayak begitu. Kamu baru sukses. Kamu kejir deh itu deh. Gimana caranya dapetin itu semua. Gimana caranya dapetin itu semua. Itu nancep di kepala gue. Nah gue berpikir pada saat itu. Gimana caranya dapetin itu semua ya keluar dari rumah bos. Oh kalo dipotojo terus. Circle nya gitu-gitu aja. Circle nya akan gitu-gitu terus. Orang tua gue gak bisa ngajarin gue. Gimana ya. Gue bersyukur punya orang tua seperti itu. Yang ngebebasin gue. Tapi gue juga harus tau. Bahwa orang tua gue. Tidak memiliki kemampuan. Untuk ngajarin gue. Berbuat sesuatu yang. Lebih dari pengetahuan yang mereka. Noliz nya memang kurang. Noliz nya kurang gitu. Sama kayak aku berarti. Aku keluar dari rumah juga om. Berpikir oh ini gak bisa jadi gila. Ya kan. Tapi aku diusir om memang. Aku diusir sama mamaku. Mamaku gak sanggup. Keluar gue pikir kalau dari rumah. Dan setelah keluar gak berkembang juga. Mentok jadi cadang kan. Mamanya juga kecil. Aduh keluar bikin susah. Ketika keluar om. Apa pertama kali yang dilakukan? Hmm. Ini usia berapa? Atau lagi sekolah apa gimana? Gue mulai masuk kuliah. Masuk kuliah keluar. Masuk kuliah gue keluar. Gue call sendiri. Gue kerja di restoran. Kerja-kerja. Kerja di restoran. Umur restoran. Pramuniaga gitu. Iya iya pelayan. Pelayan restoran terus. Gue gak bisa sulap ya. Jadi pada saat itu gue kerja di restoran. Tapi gue bisa main sulap. Hah? Di restoran itu juga? Udah. Main sulapnya itu kenal sulapnya kan? Dari umur 8 tahun. Oh. Waktu itu orang tua gue kan ngelarang. Bukan ngelarang. Bokap gue setuju. Tapi gak punya duit juga buat belayah sulap. Iya. Katanya sulap pertama yang dilihat. Pak lapar. Bapaknya hilang. Itu sulap bapaknya. Itu sulap bapaknya. Iya. Pak lapar. Bentar ya. Ilang. Itu. Wah sulap ini. Betul. Padahal ditinggal. Iya. Betul. Itu betul. Eh. Berarti bapak-bapak kita sama ya sulapnya ya? Kesedihan anda bisa makan. Omdat dari umur 8 tahun. Kan kawasannya juga kawasan sulap. Di sana. Sering. Tipi hilang. Orang hilang loh. Orang hilang. Tiba-tiba meninggal. Nah dulu gak boleh tuh main sulap gara-gara dibilangnya kalau main sulap lu mau makan apa. Karena gak ada contohnya pada saat itu. Belum ada limbat lah. Oh belum ada limbat. Loh kalau ada limbat kan gue bisa jawab makan paku. Oh iya. 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 Sama kalau makan paku ada yang ngawani. Burung itu kan ngawani. Iya. Ada yang gini ya. Dibalas lagi. Makan paku aja ngomong gak kok ya? Akhirnya. Iya. Bisa ngomong. Ketemu orang. Kan bukan itu. Akhirnya gue ketemu orang yang bantu gue pada saat itu. Jadi. Sebenernya kalau dibilang. Ini kalau psikologinya gini. Kalau dibilang gue berhasil karena diri sendiri iya. Tapi gue bukan self made man. Karena tidak ada orang self made man. Maksudnya gini. Masti ada. Gue dibantuin fotocopy buku aja berarti udah dibantu orang dong. Itu dong intinya dong. Nah gue dibantu sama orang yang. Akhirnya gue bisa belajar sulap gratis dari dia. Gue diajak luar negeri dan sebagainya. Karena dia ngeliat gue punya hobi yang bisa bikin talenta. Bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Gue diangkat anak lah. Siapa orang ini? Namanya Howard dulu. Oh Chinese juga. Chinese juga. Memang kita saling membantu sesama warga negara kita. Yang tidak boleh pulang. Sebenernya boleh pulang loh. Sebenernya boleh pulang. Ini kalau lu mau bicara sejarah gue tau. Sebenernya boleh pulang. Cuma mereka cepet banget. Di daratan gitu. Kapal dateng. Oh udah kabur lagi gitu. Tapi pada saat itu. Eh lu kalau mau bicara itu ya. Keluarga gue hampir gak ada di Indonesia. Karena memang pada saat itu. Pesawat dari kapal laut dari China itu sempat ke Indonesia. Dan sempat meminta warganya kalau mau balik ke China. Boleh gitu. Boleh. Tapi kalau kita udah balik. Kita gak bisa balik ke sini lagi. Iya. Di pas apa itu yang kapal mendarat? Udah lama itu. Udah lama itu. Udah lama itu. Itu ya. Bentar dulu. Om Dad liat jam kok ngapain liat jam. Gue ngeliat jam. Karena ada notif. Oh sama. Notifanya ke sini. Gak sama notifanya ke sini. Ya ampun. Namanya. Namanya bapa anak. Macam-macam-macam. Angkatan beban dia lebih berat dari badanmu. Diangkat-angkat gini kau nanti. Terus kan. Terus. Dikenalin sulap. Dikenalin sulap. Terus akhirnya gue kerja di restoran sambil main sulap. Nah akhirnya terus dari sana terus gue perform table to table tuh. Di restoran itu? Di restoran itu. Ketika orang selesai makan. Iya saya makan gue main. Saya makan gue main. Nah akhirnya. Ada yang nengok kelinci. Ngekucing. 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 Ngekucing biasa ada tantenya yang merah. Eh beda. Beda kucing. Beda kucing. Itu bukan daerah sini sih tuh. From table to table. Nah tuh akhirnya gue ngelamar kerjaan di hotel-hotel. Jadi gue bisa mengatakan semua hotel bintang 5 dulu. Ada gue. Ada gue. Tapi diterima karena bisa main sulap. Main sulap. Jadi pelayan di restoran itu sambil main sulap gitu? Ngek. Udah gak. Hanya main sulap. Jadi awalnya pelayan, waiters. Terus bisa main sulap. Akhirnya udah deh banyakin sulapnya. Habis itu diambil atau dikasih job dari hotel-hotel bintang 5 sejak karna raya. Untuk sulap doang. Betul. Hampir semua hotel bintang 5. Jadi pada saat itu duit gue udah lebih banyak dibandingkan duit bokap gue. Karena kerjanya seperti itu. Apa trik yang bisa dihadirkan untuk orang beres makan? Karena. Gini, nah ini menarik nih. Gini menarik. Jadi gue belajar dari pengalaman kenapa banyak magician yang misalnya gak bisa menangani hal tersebut gitu ya. Salah satu contohnya adalah kita harus tau dulu orang yang makan ini mau diganggu apa enggak. Iya. Itu dulu gitu. Jadi biasanya. Caranya ngeliatnya itu? Cara ngeliatnya gue ada berapa trik. Nah gue belajar. Karena itu waktu itu kan gue sempet keluar. Di luar tuh diajarin cara table hopping gitu. Cara nyamperin menon. Jadi misalnya ini ada cowok-cewek gitu. Misalnya ada cowok-cewek. Maka yang kita harus perform cowoknya dulu. Gak boleh yang cewek. Contohnya gitu. Eh orang ngomong mulut kau munyak-munya. Ganggu nanti suaranya. Terus batuk kok. Ganggu itu suaranya. Dari episode satu om. Gapapa lah. Orang sibuk ngobrol dia sibuk munyak. Ya. Dari episode satu. Aku gimmickers nih om. Gimmickers aku. Gimmickers aku. Gapapa. Anggut taben aja bisa didepak. Terus. Ya. Enggut taben. Iya. Enggut taben. Tapi kalo om dad bilang gitu. Kita mau bilang apa? Kita percaya. Kau dibuat. Kau dibuat. Apai lah aku makan-makan lagi. Kalo kalian ganti personil. Terus ngeliat. Ya terus gitu. Gue biasanya tuh gue mainnya begini. Jadi gue ada cincin ya. Ada cincin gitu ya. Gue tuh bawa cincinnya gitu. Udah cincinnya satu terus. Jadi setiap kali mampirnya habis pesen makanan. Gue samperin. Karena itu restorannya bintang 5. Kebanyakan bule. Atau orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Oke. Nah gue pura-pura jongkok. Ini rutin gue dari dulu. Iya. Rutin gue dari dulu. Gue pura-pura jongkok ke bawah. Terus gue ambil cincin gitu. Terus gue nanya. Ini cincin kalian bukan? Kan pasti pada ngeliat dong. Iya. Ada yang ngeliat tangan kan. Oh. Oh no no no. Nah begitu itu terus ada gimmick lah. Ditarik gitu ya. Begitu itu terus gue pep. Ilang cincinnya gitu. Terus gue bilang. I'm a magician. Working at the restaurant. When you need me to perform. Call me. Gue tinggal. Oh itulah sih. Opennya. Opennya. Dikasih teaser. Dikasih teaser. Atau gue jadi pelayan. Jadi gue dateng kesana. Bawa menu. Bawa menu disini sama bawa ballpen gitu. Terus gue dateng kesitu. Terus gue nanya. Are you ready to order? Gitu. Dia bilang yes ready. Ballpennya gue ilangin. Ballpennya ilang. Terus menunya gue ilangin. Mereka kaget ilang. Terus bilang. Anyway. I'm not the waiters. I'm the magician. Performing for you. Perform buat kalian. If you finish. Blablabla. Call me. Nah biasanya tuh pasti. Karena udah kena teaser gituan. Ya udahlah ya. Sekalian aja nanti gitu. Nah triknya lagi. Setelah gue perform. Gue bilang gini ke mereka. Pake bahasa Inggris. Gue bilang. Udah nih mereka tepok tangan dan sebagainya. Terus gue bilang. Thank you very much. If you like me. Please tell the manager. Hmm. If you don't. Don't come back. Hahaha. Nah biasanya akhirnya terus bergulir lah gitu. Akhirnya terus yaudah gue jadi. Jadi magician. Profesional. Magician profesional gitu. Awal-awal kalo gak salah tuh om dat. Dia adalah magician. Kalo gak salah yang pengen ketika show. Dia pengen ada. Ajarin gue stand up dong. Iya. Gue pengen openingnya one liner-one liner gitu. Kalo gak salah dulu. Diceritain sama om Lukman dulu. Lukman by Haki. Betul. Dia minta diajarin. Jadi pas dia perform dia pengen 1-2 beat. One liner stand up. Tak tak tak. Baru dia stand up. Aduh. Untung gak jadi ya. Oh untung gak jadi. Kalo stand up ya pernah. Tapi kan gue pake. Karena gue main performnya mentalisome gue pake gitu. Jadi. Tetep-tetep ngebeat. Tetep ngebeat. Tetep ada beatnya gitu. Karena menurut gue kan. Ya biar gimana pun entertainment ya. Harus ada entertainment nih. Menghibur orang. Bukan menghibur diri sendiri ya. Betul. Tapi jangan terlalu fokus lah. Ya. Kita gimana ya sih. Oh net. Kalau fokus banget. Ya udah loh. Dia kan waktu yang ada acara stand up festival. Jadi roasting. Ngeroasting balik. Kemarin disomasi juga. Somasi stand up. Iya. Udah lah. Jangan semuanya lah. Bukan. Tapi gini ya onet. Kalo anak stand up nih. Ada hari-hari sialnya. Ya kan. Yang perform. Gak bom. Gak lucu. Kalo sulap tuh ada gak sih. Failnya. Failnya gitu. Failnya enggak. Enggak. Enggak berhasilnya sih. Ya kecuali gagal ya. Iya. Kalo gagal udah lah. Itu memang udah kesalahan lah. Iya. Tapi enggak amaze gitu. Orang biasa aja gitu. Gue. Gak pernah. Karena. Bukan gak pernah. Karena pengalaman. Orang makan. Itu pasti gak bisa dihibur. Oke. Jadi. Setiap kali gue perform. Syaratnya adalah. Gue gak mau makanan keluar. Oke. Sama. Ketika perform. Jangan orang lagi makan. Atau lagi bagi-bagi apa. Jangan. Suka banget kalo dia lagi makan. Kita set up. Begitu pasen dia ambil minum. Betul. Nah bedanya sama stand up. Stand up itu kan kadang-kadang. Komedinya masuk apa enggak ke mereka. Iya. Kalo sulap itu kan. Ya udah aja. Masuk lah. Iya. Pasti masuk gitu. Ya udah ya. Terus gue terus. Sampai juara dunia. Abis juara dunia gue stop. Terus juara dunia kok ada juara dunia. Emang ada kompetisinya? Ada. Jadi kayak. Mewakili negara? Atau mewakili perusahaan? Perorakan, personal? Mewakili negara. Mewakili negara. Jadi ada Madeleine Award. Madeleine Award tuh ya kayak Academy Award gitu. Oh. Apa ada yang beritain lu Om Det? Ya karena bukan perceraian. Hahaha. Dua kali kan ya Om Det? Apanya? Dua kali. Hahaha. Bukan perceraiannya. Bandal balik. Juara dunianya. Juara dunia. Juara dunia. 2011 gue juara. Nomor satu. Mentalist. World best mentalist. Mentalist terbaik di dunia. 2012 gue world best mentalist juga. Jadi kalo lu ngetik nama gue sekarang. Pake nama free will gitu. Iya. Nah itu karya gue ada di luar negeri semua. Dijualnya di luar negeri semua. Free willnya apa? Username Om Det? Gue menciptakan teori konsep mainan. Yang dipake sama seluruh pesulap di dunia. Nah udah udah menang dua ya udah gue berhenti. Hah? Sama satu lagi ini yang gue bangga. Sebenernya itu gue gak tau bangga. Hah? Gak terlalu bangga? World best mentalist. Yang lu bangga apaan? Yang gue bangga gue adalah satu-satunya magician di Asia. Yang dapet penghargaan dari Sam. Sam itu adalah society American magician. Yang dibuat sama Harry Houdini. Yang mana mereka tidak pernah ngasih penghargaan ke orang Asia. Oh. Balik lagi ke mindset kulit putih. Karena mindset kulit putih. Gue satu-satunya orang yang dapet penghargaan. Kenapa? Mereka mau gak mau? Mau gak mau. Memang gak terbantahkan? Memang tidak terbantahkan. Itu yang gue paling bangga. Dan itu yang tidak pernah diberitakan jelas. Sama-sama Om. Aku gak bangga. Ya. Aku satu-satunya di dunia. Yang pemain bola profesional dari dalam komedian. Bangga. Kau bangga. Kami merasa itu bukan prestasi. Itu desperate. Itu desperate. Oh enggak dong. Banyak atlet yang lebih desperate kok. Kau. Satu-satunya loh di dunia. Satu-satunya loh? Memang bola profesional yang jadi stand up comedy. Karena? Karena yang lain sukses. Bolanya. Maku kan tuh. Yang lain sukses. Bolanya. Om aku yang gak makanya. Kau juga kalau jadi keeper utama pasti main bola yang gue pilih. Tapi bukan saya enak kan. Ya iyalah. Om Der. Kan berhenti sulat nih. Ada gak itu kaitannya dengan kekecewaan tidak. Di notice ini. Sama hal-hal ini tadi. Sama hal-hal ini. Maksudnya itu kan prestasi yang sangat besar. Sangat kemis seharusnya. Tapi. Rakyat apa media juga gak. Enggak sih. Kalau itu gak gue berhenti gak gara gue cerai aja waktu itu. Tidak siap ya sama jawabannya ya. Mengagetkan ya jawabannya. Kaitannya apa? Karena gue gak ada yang urus bos. Kan nyari duit perform itu paling banyak di luar kota kan. Oh. Off air kan. Off air kan. Dan offer paling besar itu kan luar kota kan. Surabaya merda. Surabaya merda. Ya kan. Kayak gitu-gitulah. Ketika ada gathering corporate di Bali. Atau anaknya yang punya batu bara. Kayak gitu lah. Atau private sulap. Atau yang kawinan tiga gedung. Nah itu kan duitnya gede-gede. Segede apa sih Om Red? Gedenya. Paling gede kali. Paling gede. Apakah berkaitan dengan trik yang akan lu bawakan? Ya misalnya. Di jaman itu ya tahun 2000 berapa tuh? Ya terakhir sebelum berhenti. Berarti 2000... 2000 berapa ya? 2000 berapa gue berhenti ya? 14 atau kali ya bukan? 12. 2015. Berapa? 15? Ada yang 12. Bukan lelan. Bukan lelan. Bukan lelan. 2015 berhenti resmi. Berarti kan waktu sebelum-sebelum itu lagi masa-masa... Mas-masnya. Iya jaya-jayanya. Misalnya diundang. Om Dead budget 10 juta. Ah triknya gini aja nih. 10 juta doang. 10 juta doang misalnya. Apakah sesuai trik yang mau dibawa? Atau yang udah ada red card? Gini nih. Gue gak punya... Jadi gue gak... Gue tidak punya mengiakan mereka. Jadi gue dateng dengan mainan gue. Oh... Gitu. Jadi mereka hanya Om Dead perform sunap titik. Titik. Udah gitu. Jangan lu atur gue mau mainin apa. Durasi berapa lama. Gue ribet. Kalau dulu sempet minimal ya. Minimal luar kota atau dalam kota? Luar kota. Luar kota. 300 lah. Minimal? Minimal. Itu bottomnya? Bottom. Dalam kota, bottomnya? 150-200. Permain berapa lama durasi? 30 menit. Galah-galahin Noah. Kita belajar... Kita belajar sulap yuk. Masih telan gak sih Om Dead belajar sulap sekarang? Jangan salah. Tunggu. Alat sulap gue harganya memang. Oh... Oke. Berarti untuk yang tadi dalam kota Jakarta 150. Luar kota minimal 300. Itu ada alat yang dipakai beberapa kali. Betul. Jadi memang karena dulu gue ngumpulinnya dari table. Dari mana-dari mana. Gue bisa beli alat yang sulap lain misalnya gak bisa kebeli. Gue kebeli. Nah, balik lagi nih. Pertanyaan. Sulap kok beli alat? Emang ada apa sih? Sulap, beli alat, bikin alat yang bikin siapa? Berarti dia lebih jago dong sulapnya. Betul. Sama kayak yang dibikin Om Dead tadi punya alat yang freewheel itu. Yang gue jual dipakai orang gitu. Itu punya royalti? Punya royalti. Jadi kalau orang mainin itu mereka bayar gue. Jadi mainan sulap itu ada royaltinya gitu. Semudah itu. Semuanya itu ada tuh alat itu ya? Semuanya ada. Semuanya ada. Jadi ada yang kerjaannya perform, sulap. Ada yang kerjaannya perform, ada kerjaannya magic maker. Magic maker itu apa? Bikin alat? Bikin alat. Jadi ada arsiteknya mereka. Ada arsiteknya. Dan kadang-kadang ada yang misalnya gue minta. Gue mau mainan kayak begini. Gue tau nih rahasianya gue tau. Jadi gue ngeliat ada magician main kayak begini. Terus gue bilang ke, ini magic maker ya. Terkenal di Amerika lah misalnya. Gue mau mainan yang kayak begini. Tapi gue gak mau dari sisi kanan penonton tau. Gue maunya full. Muter penonton gak tau. Karena lu mau perform 360. Betul. Lalu pikirin caranya gimana. Dia mikir. Nah membayar ini itu yang mahal. Ini mahal sekali. Ini mahal sekali. Dan misalnya gue bilang gue punya alat sulap yang harganya se-m. Ini udah gak bisa dipakai sama orang. Oh. Betul. Ini gak bisa dipakai. Mereka tuh ada aturan 10 tahun kalau gak salah. Setelah 10 tahun jadi public. Domain. Jadi public domain gitu. Paling malah berapa? Alat ya? Alat. 2M lebih ada. Ada om. Berarti waktu David Copperfield nembus tembok. Itu jin. Lumah gitu. Maksudnya. Walaupun kami duduknya gini. Kuliah semua kami om. Betul. Kami kuliah semua om. Betul. Bukan lagi duduk sama anak-anak SD. Wah itu jin. Oh jin. Itu gak gitu konsepnya. Betul om. Nah Copperfield main itu. Nama permainannya. Nama permainannya. Nama permainannya. Nah karena. Kita nyebut ya orang gak apa-apa ya. Nama permainannya adalah shadow box. Jadi kalau lu cek shadow box. Itu permainannya Copperfield. Dan permainan Copperfield itu. Di license. Semuanya di license. Gitu. Sama mainan gua pun di license. Orang kalau mau pakai. Bayar-bayar royalty. Orang kalau mau pakai. Bayar-bayar royalty. Berarti orang kalau sekarang. Magic machine mau pakai. Yang punyanya. David Copperfield gitu. Ya silahkan. Gini ya. Kalau lu ngomongnya ini. Kita di Amerika. Gak bisa makanya. Oh gak bisa. Gak bisa. Kalau kita ngomongnya di Indonesia. Bisa. Ya tembak-tembakan aja udah. Apa yang gak bisa. Gini om. Om dat. Yang punya banyak alat tuh tadi. Milyar-milyaran. Terus berhenti sulap. Alatnya tuh dijual apa gimana? Paling ada 3-4 biji yang gue simpen. Yang lainnya gue hancurin. Oh di hancurin malah. Gua hancurin. Halo. Duit loh itu. Kenapa di hancurin? Kan bisa disawain ke Patarno. Ke Patarno kan bersulap. Iya. Ini yang menarik nih. Ini pertanyaan gue gak pernah jawab nih. Satu. Karena gue gak mau mainan gue dimainin orang. Ego ya. Ego. Ini ego. Ego ya. Dua. Karena kalau gue gak ngancurin. Gue akan main. Kangen. 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 Kangen dan ada fasilitas masih ada. Masih ada. Kenapa apa yang membuat lu berhenti? Jangan nih. Sulep nih. Candu. Bahaya. Buat gue. Karena memang candu. Lu jadi gak ngurus anak. Gue jadi gak ngurus anak. Kenapa yang 3 ini gak dihancurin? Yang 3 ini gak dihancurin ada sejarahnya gitu. Misalnya mainan pertama gue. Terus mainan yang publicity gue. Mainan apa gue gitu. Dan masih pernah dipakai itu? Gue sampe sekarang masih. Gue sampe sekarang masih pernah sihat di beberapa komunitas sulap di Indonesia. Jadi kalo lagi ngisi bawa alat itu gitu. Enggak. Gue udah gak perform. Gue udah gak main. Tapi gue kadang-kadang kalo. Gue main kalo gue mau gitu lah intinya. Karena gitu? Ada baru-baru ini ada kok. Om dat di TV. Aku liat perform sulap. Re-run kali. Re-run kali tuh. Ya iyalah mungkin. The master ya. The master ya. Enggak. Waktu IMB kemaren. Ah waktu IMB. Betul. Itu kan terus gue perform. Akhirnya. Karena apa? Karena pada saat itu ada magician main disana. Oh. Gue liatin-liatin tiap minggu liatin-liatin. Gue bilang produsernya gue main dong minggu depan. Gatul. 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 Rezeki nomplok mereka. Nah mereka bayar gak-enggak gitu. Jadi gue bilangnya bahwa gue gak mau dibayar. Jadi bukan professional magician. Karena kalo dibayar mikir lagi. Mikir lagi. Betul. Nah karena gak dibayar. Gue bisa ngomong gue main dong besok. Terus mereka nanya mainannya apa. Gue bilang lu bayar gak? Oh jangan ngatur. Enggak kan. Jangan atur. Yang penting gue main. Jadi gue bisa bebas gitu lah. Buat hobi doang gue bisa bebas. Nah itu kan sulap. Berhenti karena kecanduan. Karena gue harus jaga anak. Iya jangan takut makan waktu. Karena udah suka banget. Di podcast ada rasa itu gak? Anak gue udah gede ya bos. Varyabel udah gak masuk. Varyabel udah gak masuk. Anak gue sekarang udah gede. Jadi ya udah gitu. Udah bisa ditinggal juga. Dan itu juga kan alasan om date menikah kan. Ya karena anak gue udah gede. Anak gue udah gede. Jadi menurut gue dia udah siap juga. Kalo gue nikah. Kalo gue punya keluarga. Kalo gue punya keluarga. Dia udah ready lah gitu. Nah kan gue harus jagain. Gimana anak ini siap lah. Iya. Kalo gak siap kan. Wah jadi panjang nih urusan. Nah. Tadi kan. Berhenti sulap. Kenapa? Bicara siap. Panas. Panas. Panas disini. Panas dong. Panas dong. Ben yang mau nanya. Ben yang mau nanya. Berhenti. Berhenti. Aman. Berhenti main sulap karena mau ngurus anak. Terus tadi bilang anak sudah. Besar. Gak ada niat berarti kembali ke sulap. Karena kan sudah banyak waktu luang. Kalo mau nanya seperti itu. Jujur. Dunia sulap itu. Sekarang tidak semenarik dulu. Eksklusif dulu. Dengan adanya YouTube yang bongkar-bongkar. Iya. Topeng. Ah iya topeng tuh. Pesulap topeng. Itu siapa dan kenapa? Valentino namanya aslinya. Bukan jebret dong. Gak semua Valentino jebret. Masa itu gak gak bisa rosi. Namanya Valentino. Itu US? US. Dia basically ya. Dia magician tapi dia gak tau terkenal. Akhirnya ditawarin TV untuk bongkar-bongkar rahasia. Again ditawarin. Dibayar besar dan akhirnya performa. Tapi sekarang udah gak ada kan? Karena? Disulap orang biar ilang. Disulap sama Copperfield. Jadi Copperfield itu bikin satu mainan. Sengaja supaya dibongkar sama dia. Oh dipancing. Dipancing tanpa dia tahui bahwa mainan itu sudah didaftarkan. Jadi disulap sampai berapa juta dolar gitu. Se-TV-TV. Oh itu. Dibangrutlah mereka tuh. Dibangrutlah mereka. Di antara kode etik pesulap-pesulap emang boleh saling membongkar rahasia yang kayaknya dilakukan si pesulap topeng itu? Kalau namanya sirik dan iri kayaknya semua boleh ya pastinya. Kalau kita bicaranya gitu ya. Kayaknya sekarang deh banyak pesulap-pesulap yang membongkar rahasia sulap juga di Youtube. Dengan alasan supaya mempopularkan seni sulap, tai kucing. Iya. Gara-gara mereka ngebongkar-ngebongkar itu orang jadi males. Betul. Cuman memang. Gini cuman memang gue merasa bahwa jangan dijadikan itu alasan. Gue mainin mainan yang dibongkar sama pesulap juga gue berani. Karena harusnya ketika orang nonton itu bukan ngeliat rahasianya tapi ngeliat di bawah ini gimana gitu. Iya. Tapi kayaknya tadi jari dia tuh gak hilang-hilang. Yang selentik itu untuk ketika. Bukan maksudnya ketika orang tadi. Kau bergerak lu liatin cincin kawin. Cincin kawin gue juga aneh loh. Kenapa? Apa tuh? Ini susah banget. Cincin kawin gue tuh suka pindah-pindah sendiri. Oh my god. Rips sulap. Dia mau main sulap. Mau main sulap. Cuman di channel kita dia mau main sulap tiba-tiba loh. Dan lucunya dia beli cincin tuh. Mana cincin yang bisa disulapin ya? Itu tadi pindah ya? Pindah. Tari dari jari telunjuk pindah ke jari telunjuk. Nah ini kan kalo begini kan basicnya kan adalah kecepatan tangan lah ya. Oh. Makin. Makin. Cuman kalo ini kan susah kecepatan tangan. Karena kalo begini ditarik ke bawah jari gue patah. Kalo gue tarik kesana jari gue patah. Gue tarik sini jari gue patah. Bener. Betul. Nah capek ya kepala. Hei. 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 Udah S1 pun kita. Ini Jin ini. Ini Jin. Ini Jin. Ini Jin. Kalo ini Jin. Ini Jin. Ini Jin. Aku percaya ini Jin. Aku bukan masalah Jin. Jinnya. Terharu aku. Terharu. Ini udah gak mau lagi main sulap. Demi channel kita. Biar naik. Main sulap. Nanti jadi thumbnail ya. Daddy. Hormusia. Sulap lagi. Clickbait bagus. Aku terharu. Bahagia kali aku terharu. Bahagia kali. Bahagia kali. Waktu kecil aku cuma nonton di TV sekarang. Depan mata. Dulu kan harus impresario 008. Tau gak yang di TV. Ambil sendok. Konsentrasi. Bengkok bengkok. Ada sendok sini. Iya. Kok lurus aja aku. Lurus aja sendok. Kok gak bengkok? Bengkok. Gua pikir. Woh. Pada lari ngambil sendok. Anjing. Seneng. Mereka juga pengen lihat. Enggak. Yang paling pusing manajernya Om Deci. Yah. Kau main sulap sih. Kala itu kan trik-trik. Trik-trik ini sama Om Deci paling lihat. Tapi aku terharu Om Deci. Makasih loh. Makasih loh. Makasih loh. Dia mau main sulap loh. Kau. Kenapa dia mau main sulap lagi di sini? Kenapa? Karena anaknya udah gede. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kenapa keras? Ini kaya keras kali gua pikir. Ya. Ada lagi gak? Nah ini. Nah ini. Nah ini Om. Nah ini Om. Bu ini mah pake. Coba. Ya bos pengen kokin bos. Bantu bos. Gak bisa Om. Bantu bos. Gak sus. Gak sus. Gak bisa. Gak bisa Om. Gak bisa Om. Gak bisa Om. Ini bukan sulap. Gak? Bangsat. Gak bisa. Loh, 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 loh. Ini keras kali. Ini tebal kali. Gak masuk di atal, Om. aduh jin beneran jin beneran jin betulnya paling kesel ya kalau orang bawa sendok keras sengaja ngapain ngasih tau gue bisa nggak bawa sendoknya keras tolol kenapa mau sekeras apa juga nggak ada masalah ini sumpah pakai jin sumpah dan ini nggak bisa balik balik ini yuk nggak bisa udah pertanyaannya ini sendoknya ada jinnya emang ini sumpah aku bawa ke rumah aku seneng mau nangis nah biasanya tuh pesulau-pesulau tuh suka pakai sendok bakso dipencet pakai tangan bengkok kusik gue-goyang ini enggak lu Allah ya ini tebel kali ini pun kalau dikepalak ini bocor ini aku nih saking sukanya aku amalat ini aku makan mau pakai ini nih guys ini lagi di bingkai tenaga pun susah nggak bisa ki-ki kau kau sulap ini nggak bisa koncel sulap umur ya hahaha pinjam-pinjam tangan pinjam-pinjam tangan nah ini sulapnya hilang ki enggak mau diganti rolex rolex pakai K sama S tadi mau rolex ini nggak kelihatan di kamera tapi ya nih jam berapa jam 9 kurang 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 berapa kurang 15 video-20 kurang 15-15 itu video-video ini 9 kurang-9 kurang-9 kurang berapa sih 12-13 biar nanti ditayangan ditayangan mana nah yang jelas 9 kurang-9 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 kurang-3 udah-udah sekarang ini ini ya lulu aja nih ini kan soalnya jam tangan luka sekarang kurang-9 kurang-9 kurang-3 ya oke gue pengen lu pegang kepala ya oke aku sebutin angka berapa ya Hai disebut kosebutnya sebutnya 3-3 maka kerasa dong banyaklah Oh banyak 11-11 boleh 2 digit-3 digit boleh misalnya ya udah 20-23 gitu ya kita majuin dia ke jam 9.23an dah gitu ya 9.23 ya sekitar-sekitar gitulah atau lu mau kurang 9 berapa udah 23 aja 9.23 yakin nggak mau 9.25 nggak mau 9.18 nggak mau 9.17 biasanya kalau orang udah yakin begini itu tiba-tiba bener soalnya suka ah tadi gua nggak ganti gitu Oh nggak yakin aku Oke sekarang kita tarik 23 menit dari jam itu jadi jambat 23 menit dari jam itu 9.23 jadi kalau itu disini ditarik 23 menit sampai jam sekitar jam 9.17an ya bener-bener 9 kurang-kurang 13 menit tadi kan ya ditambah 23 menit ya 9 lewat 10 mau gitu atau mau 23 menitnya mau 23-23 gua nggak tahu ya ini bisa apa nggak mau 23 itu berarti jadi 9.23 gua nggak tahu bisa apa nggak ya karena akan maksudnya kadang-kadang beginian bisa bener bisa enggak lebih kurang dikit boleh lah ya boleh nggak apa-apa ya oke kalau gua pakai magnet jamnya apa yang terjadi rusak rusak-rusak atau nggak berhenti Iya karena nggak ada cara buat muterin jam selain selain di putar manual di putar manual aku deg-deg wajib aku deg-deg ya di rekam boleh ya 9 pas lah sekarang loh kok bisa tahu sih ini 9 lewat 5-5 gua takut kecepatannya 9 lewat 7 10 15 17-an Hai nyaru sudah 920-an harusnya harusnya udah 920-an harusnya ya harusnya ya tapi kadang-kadang gue suka kelewat Hai diberi kebuka Allah Allah betul 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 kan ku pegang aku pegang tadi ku pegang luar biasa jin 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 memang jalan 923 923 923 pas 923 jin jin dan inget ya lu yang nyentuh baru ngomong jam berapa ya iya bener bukan-bukan gua pegang terus gua pegang di tangan lu nyebut enggak ya lu yang megang gua gak megang baru lu sebut gua gak pernah megang 923 om om ini gapapa terakhir mau terakhir mau lagi sulap lagi kecanduan kecanduan enggak enggak jujur aja jinnya dari mana ini enggak enggak gini aja lah gini aja lah kan tadi biaya sulap itu ada harganya jinnya berapa harga jinnya biar kita beli juga loh 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 kok bisa wah eh kasih akun yang youtube kita ditutup gini siapa tau naik subscriber oke om dede thank you om dede terima kasih banyak om dede aduh 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 kita bingung udah terharu jamnya gak ku jalanin ku matiin aja yaudah ini kalau kita nyorang jam berapa sekarang jam om dede nah ini kadang-kadang orang bilang pake manit pake apa gitu tapi kan gimana caranya tepat angka yang disebutin tepat 923 pas pas ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah aku malu kali aku Allah seneng kali aku pembeda kami dari agak lain terima kasih terima kasih banyak kan udah udah main sulap ya iya udah main sulap ya kan udah dateng membantu channel ini dan rela main sulap lagi demi channel ini dan itu kan biasa kita kalau di akhir itu ada pesan-pesan Untuk agak lain Biasanya gini kan inisinya perantau-perantau gitu Om Dad Untuk bisa survive di perantauan Gitu-gitu Om Dad Berarti bukan buat kalian, kalian kan udah survive kan? Iya untuk siapapun gitu Om Dad Karena Om Dad tuh lumayan berat hidupnya dari dulu Ya kan kami udah survive tapi kan pengen juga kayak Om Dad Gitu nama yang ngelunjak Gue kan ada gymnya di lantai atasnya Iya Gue tuh naruh quotes satu disitu Gue bilang, quotesnya cuma satu Jadi siapa yang gue liatin tuh gue liat quotes itu Quotesnya tuh cuma tulisannya gini I don't stop when I'm tired I stop when I'm done Jadi Menurut gue kalo kita masih punya mimpi, masih punya cita-cita dan belum kesampaian Eh jangan pernah stop Siap Keren, keren Keren banget Om Dad Jangan pun berupa loh Berupa, berupa Oh Mati kan, mati kan Kalian gak nengok langsung ya, langsung Oh oke, thank you Om Dad Om Dad, terima kasih banyak Om Dad Thank you, thank you It's an anger Unhonor, unhonor Happy, happy kali aku Satu kehormatan besar Om Dad Thank you Terima kasih Om Dad Terima kasih banyak Om Dad Terima kasih banyak Om Dad Terima kasih Om Dad Bener-bener channel kami besar Baliklah model Om Dad Abang Adi Abang Adi Abang awa katamu Abang adi sekeluarga Abang tahu Abang awa katamu Abang adi sekeluarga Abang awa katamu Abang beda Abang save Abang sie Abang Tidak